selamat menikmati selamat menikmati yang telah menonton kita dari zaman kebodohan menuju zaman serba teknologi ini langsung saja disini saya ingin berkontong yaitu tentang tips mengatasi kegalauan kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegaduhan yang tentunya membuat hati kita tidak enak ketahui lah saudaraku bahwa gunda, gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan keadaan yang pertama karena ada sebab biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara dari urusan dunia ketika hati kita sangat menginginkannya bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia Rasulullah SAW bersabda siapa yang keinginannya terbesarnya adalah dunia Allah akan ceraiberikan urusannya artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah dan Allah akan jadikan kefakiran di pelopuk matanya ia tidak pernah merasa kona'ah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya hadis riwayat atirmizi maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan tentu kita obati dengan banyak iksdifar kepada Allah SWT di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan pada dosa yang pernah kita pikirkan maka banyak kita iksdifar kepada Allah SWT banyak kita memohon dan bertobat kepada Allah SWT dan banyak kita memohon ampun kepada Allah SWT dengan cara itu insyaAllah akan hilang kegalauan tersebut mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihan datangnya dari Allah kekurangan datangnya dari dalam diri saya sendiri saya akhiri, nun wal qalami wawin storun fasa bil hayrat summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati